Para relawan Jokowi yang sudah terlanjur nyebrang ke Prabu hari ini itu bagi saya mereka sedang kehabisan nafas itu mereka sedang kepepet sekali gitu karena mau apa lagi nih gimana nih Gibran gak bisa maju nih malah Gibrannya sekarang jalan-jalan sama Pak Ganjar wah mereka stres loh gimana gak jadi cowok press dong padahal sudah tunai sudah dapet selamat malam para mantan selamat malam untuk semua mantan-mantan kalian yang selalu mencari-cari alasan padahal sebenarnya semua alasan yang mereka kemukakan itu hanya alasan-alasan di level imajinasi faktanya gak begitu gitu bahkan bertolak belakang nah cerita-cerita semacam itu bagi saya jadi mirip sekali dengan cerita relawan-relawan Prabowo atau relawan Jokowi yang sudah kebeli sama Prabowo gitu karena sekarang mereka tuh mencari-cari alasan gitu alasan untuk mendukung Prabowo ya karena mereka gak pede sebenarnya gitu ya untuk jalan sendiri untuk memutuskan bahwa Prabowo itu adalah sebagai seorang capres yang bagus dan bener mereka gak pede gitu makanya kemudian mereka cari-cari alasan termasuk kemarin ketika Mas Gibran mengatakan bahwa dirinya bukan jurkam Pak Ganjar gitu ya itu kemudian ditafsirkan diartikan bahwa Mas Gibran gak mau mendukung Pak Ganjar bahwa Mas Gibran setengah hati untuk mendukung pencaparesan Pak Ganjar itu kan alasan-alasan yang mereka buat-buat sendiri gitu untuk memenuhi imajinasi mereka sendiri ya karena sebenarnya gitu ya soal jurkam itu kan memang adalah sebuah status dan jabatan gitu ya dan memang hari ini faktanya Mas Gibran bukan jurkam belum dijadikan sebagai jurkam karena memang tim pemenangannya belum ada gitu belum dibuat belum dibentuk jadi gimana ceritanya kemudian Mas Gibran tiba-tiba jadi jurkam gak mungkin jadi ya memang belum gitu ya tapi kalau kemudian Mas Gibran membantu Pak Ganjar menemani Pak Ganjar di Bogor kemarin dalam rangka kampanye itu benar gitu ya itu faktanya memang gak jadi kalau kubu Prabu atau relawan Jokowi yang sudah kebeli sama Prabu itu kemudian beranggapan berimajinasi bahwa Mas Gibran gak mau mendukung Pak Ganjar itu ya imajinasi mereka sendiri karena kehati-hatian Mas Gibran dalam menjawab pertanyaan itu memang diperlukan gitu ya tapi kemudian itu dimanfaatkan oleh kelompok orang-orang yang selama ini mencari-cari alasan ya karena kalau Mas Gibran mengaku sebagai jurkam kan salah dia gitu udah benar dia mengaku sebagai belum bukan jurkam Pak Ganjar karena memang belum ada gitu tapi pada intinya kenapa kemudian banyak media memberitakan atau memberi judul bahwa Mas Gibran adalah jurkam Pak Ganjar atau siap untuk jalan-jalan keluar dari Solo mulai minggu depan atau minggu lalu ketika Mas Gibran datang ke Bogor itu ada alasannya gitu ya kenapa kemudian wartawan itu menyimpulkan bahwa Mas Gibran adalah jurkam karena waktu itu ketika ketika wartawan-wartawan itu hadir di acara pelatihan jurukampanye di MNC Tower lalu gitu itu kan wartawan banyak yang hadir tuh atau hadir semua lah dari semua media gitu ya terus kemudian waktu itu diputuskan bahwa Mas Gibran akan menemani Pak Ganjar pada hari Ahad gitu untuk jalan-jalan di Bogor nah wartawan itu kayak apa ya kayak apa ya terkontaminasi atau terpengaruh dengan situasi atau acara yang sedang berlangsung yaitu pelatihan jurkam gitu makanya kemudian banyak wartawan menyimpulkan bahwa Mas Gibran itu nanti menjadi jurkam itu alasannya gitu makanya kemudian banyak berita-berita yang menyatakan seperti itu tapi secara status masih belum gitu ya meskipun faktanya kalau kita baca berita pernyataan Mas Gibran ya memang mengarah ke sana gitu karena Gibran ditanya ya saya akan keluar solo saya akan mulai banyak keluar setelah ini karena ada arahan dari partai yaitu arahan untuk menemani Pak Ganjar jadi jadi Kubu Prabu Subianto hari ini itu hanya berada di level-level tafsir atau coba memanfaatkan ketidaktahuan atau kebelum jelasan posisi Mas Gibran atau kebelum jelasan posisi jurkam dan tim kampanye pemenangan gitu karena ini belum ada Mas Gibran belum ditunjuk gitu ya makanya coba mereka manfaatin wah berarti Mas Gibran gak mau dukung Pak Ganjar ya karena memang cuma itulah yang bisa dilakukan oleh Kubu Prabu Subianto dan kawan-kawan cuma berada di level imajinasi karena faktanya gak bisa ibarat mantan kalian yang suka sama Brad Pitt atau siapalah artis gitu ya wah terus terbayang-bayang wah aku pengen nikah sama artis Korea itu hanya di level imajinasi mereka sendiri tapi faktanya bahkan di lingkungan mereka sendiri gak laku sama kayak Kubu Prabu gitu yang berimajinasi akan didukung sama Pak Jokowi didukung sama Mas Gibran imajinasi gitu karena faktanya Mas Gibran sampai hari ini itu adalah kader PDI Perjuangan begitu juga dengan Presiden Jokowi masih kader PDI Perjuangan jadi bagaimana ceritanya kader PDI Perjuangan mendukung Prabowo itu hanya ada di level imajinasi dan saya juga mengerti gitu ya setelah bertemu dan diskusi dengan beberapa temen yang sudah nyebrang ke Prabowo Subianto gitu ya mereka berimajinasi bahwa nantinya Pak Jokowi akan mendukung Prabowo gitu karena apa? karena secara survei kalau Prabowo menang kalau Prabowo unggul gitu ya nanti Pak Jokowi juga akan mendukung yang menang kok itu di level imajinasi sebagian relawan Jokowi yang sudah kebeli atau nyebrang ke Prabowo Subianto dan bagi saya gitu ya pemikiran-pemikiran seperti itu adalah sebuah pemikiran yang terlalu meremehkan kekuatan Pak Jokowi karena Pak Jokowi itu terlalu kuat untuk kemudian diremehkan dan ikut arus oleh apa namanya permainan-permainan politik Prabowo gitu yang kemana-mana nempel gitu ya yang bikin baliuhu dimana-mana dengan Pak Jokowi nempel terus ya itu terlalu meremehkan Pak Jokowi kalau kemudian Pak Jokowi harus tunduk dengan strategi nempelnya si Prabowo Subianto ini terlalu meremehkan gitu karena pada akhirnya Pak Jokowi adalah seorang yang kesatria gitu ya yang kesatria beneran bukan kayak Prabowo yang pura-pura kesatria yang kalau ada masalah kabur ke Jordania gitu kan apa bukan kesatria gitu jadi Pak Jokowi itu ya gak akan pernah se-level atau sama dengan Prabowo Subianto apalagi kemudian mau mendukung Prabowo itu susah sekali gitu karena di mata Pak Jokowi Prabowo ini dia bukan capres tuh dia calon menteri yang kalau kalah nanti dia jadi menteri lagi dan selain itu masalah lainnya di kelompok relawan Jokowi atau relawan Prabowo gitu ya kelompok relawan Jokowi yang sudah kebeli sama Prabowo itu masalahnya mereka sudah kebayar sudah tunai gitu ya jadi sekarang mereka coba mencari-cari alasan agar bisa mendukung Prabowo makanya kemudian dimunculkanlah Mas Gibran sebagai cowapres Prabowo Gibran dikiranya kalau kemudian putusan MK memutuskan bahwa usia minimal capres-cowapres usia 35 tahun dikiranya nanti Mas Gibran bisa otomatis langsung bergabung dengan Prabowo menjadi cowapresnya Pak Prabowo itu imajinasi mereka padahal sebenarnya itu gak akan kejadian bahkan kalaupun misalkan diputuskan bisa Gibran sebagai cowapres kan bisa aja ganjar Gibran kenapa harus Prabowo ya karena mereka udah kebeli mau gimana lagi kebelinya sama Prabowo ya harus dukung Prabowo cuma mereka malu-malu mau dukung Prabowo ini karena alasan apa prestasi gak ada kepribadian gak ada yang menarik jadi mencoba unsur lain yaitu dengan alasan wah Mas Gibran nanti cowapres oh ini sesuai dengan arahan Pak Jokowi ya sebenarnya mereka itu galau karena putusan MK itu gak kunjung muncul padahal kita sudah tunggu-tunggu dari yang rencana awal-awal bulan ini tanggal 5 Juli lalu ini sampai sekarang 28 Juli ini masih belum ada kabar apa-apa lagi belum ada putusan gitu sehingga para relawan Jokowi yang sudah terlanjur nyebrang ke Prabowo hari ini itu bagi saya mereka sedang kehabisan nafas itu mereka sedang kepepet sekali gitu karena mau apa lagi nih gimana nih Gibran gak bisa maju malah Gibrannya sekarang jalan-jalan sama Pak Ganjar wah mereka stres gimana gak jadi Cawapres padahal sudah tunai sudah dapet jadi dengan situasi yang seperti sekarang MK gak kunjung memutuskan sementara konsolidasi tingkat partai terus dilakukan dan posisi Capres Cawapres mulai mengerucut kepada beberapa nama saja gitu ya ya karena Cawapres itu di Pak Ganjar sudah mulai mengerucut di Prabowo masih belum di Anis masih gak jelas apakah jadi Capres atau enggak jadi jadi sebenarnya konsolidasi itu sudah mulai 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 mengecil gitu ya mulai mengarah kepada satu titik gitu di Pilpres 2024 mengarah kepada satu titik kepastian dimana Mbak Puan juga sudah ketemu air langga dan ya selanjutnya akan banyak pertemuan-pertemuan tingkat partai sehingga itu membuat relawan Jokowi yang sudah kebeli oleh Prabowo Subianto itu jadi kehabisan waktu gitu makanya kemudian muncul isu baru Budiman Sujat Miko Prabowo Budiman ya karena kalau Budiman gak perlu nunggu putusan MK makanya kemudian muncul wah didukung ya karena sebenarnya sekali lagi masalah dari semua ini karena relawan Jokowi yang bergabung mendukung Prabowo itu mereka semua gak punya alasan untuk mendukung Prabowo mereka sebenarnya gak mau gitu tapi uangnya banyak gimana dong agaknya mereka cari-cari alasan dan inilah alasan-alasan yang yang mereka sampaikan bahwa Mas Gibran sebagai Cawapres Budiman sebagai Cawapres atau alasan yang paling klasik kita tegak lurus kepada arahan Pak Jokowi nah Pak Jokowi udah jelas mengutus tim 7 untuk mendampingi Pak Ganjar udah jelas nunggu arahan yang mana lagi kalian nunggu arahan ada tuh ada tuh teman saya tuh gak percaya sama tim 7 saya bilang sekalian itu tim 7 jelas saya tahu saya tahu betul siapa namanya saya bilang jangan bilang gak jelas jangan bilang cuma karangan PDIP gak ada itu emang jelas ada itu loong saya dulu disana jadi ya hari ini relawan-relawan Jokowi yang bergabung dengan Prabowo itu akan akan apa ya kehabisan waktu dan nanti pada akhirnya setelah Gibran resmi menjadi jurkam ya karena sekarang belum nanti setelah resmi menjadi jurkam mereka ini akan malu sendiri semua relawan-relawan Jokowi yang sudah kebeli itu akan malu sendiri apalagi nanti kalau Pak Jokowi sampai ikut atau beberapa kali mengajak Pak Ganjar untuk jalan-jalan lebih sering dibandingkan Pak Prabowo yang sudah kena risafel itu akan sangat-sangat menyakitkan ya karena Prabowo kalau sudah dirisak kalau sudah mau maju sebagai capres harus mundur dong gak mungkin dia menteri nah kalau dia sudah gak jadi menteri lagi dia gak punya alasan sama sekali untuk jalan-jalan lagi sama Pak Jokowi alasan apa? gak bisa jadi ya tunggu saja gitu ya semoga video-video ini ditonton oleh para relawan-relawan Jokowi yang sudah telanjur nyebrang atau berpikiran untuk nyebrang gitu ya sayangi diri kalian sendiri karena kalau nanti kalian melihat pada akhirnya Pak Jokowi mendukung Pak Ganjar kalian akan kesusahan tuh untuk mencari alasan-alasan baru lagi karena gak akan ada semoga ini bermanfaat saya pikir itu terima kasih sudah menonton begitulah kura-kura selamat menikmati selamat menikmati